Dalam serangkaian acara Harla PMII ke-58, selain menggelar tahlil PMII Rayon Usuludin dan Filsafat, juga mengadakan Sara Sehan. Sara Sehan ini digelar dengan mengangkat tema Sahabat Jas Merah. Seperti apa yang dimaksud Sahabat Jas Merah? Berikut liputan untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari lahir PMII yang ke-58 tahun ini, PMII Rayon Usuludin mengusung konsep yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menggelar Sara Sehan yang bertamakan Sahabat Jas Merah. Nara sumber dalam Sara Sehan ini merupakan alumni PMII di tahun 80-81 dan juga merupakan salah satu guru besar UINSA yang mengajar di Fakultas Usuludin dan Filsafat, yakni Prof. Dr. Haji Maksum, MAG. Tema Sahabat Jas Merah ini dimaksudkan sebagai refleksi diri untuk sahabat-sahabat PMII saat ini, yang mengutip dari semboyan terkenal Bengkarno, yaitu Jas Merah yang kepanjangannya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari itu, diharapkan sahabat-sahabat PMII tidak melupakan sejarah, khususnya sejarah berdirinya PMII. Sahabat Jas Merah itu kan kalau kita lihat di dunia yang umum kan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka bagaimana sahabat-sahabat PMII dalam harla ini untuk memflashback kembali bagaimana sejarah PMII berdiri. Dan kita harus menilami bagaimana pendiri PMII itu mendirikan PMII itu apa tujuan sebenarnya. Dalam harla kali ini, diharapkan kader-kader PMII tetap semangat dan konsisten untuk terus bergerak sebagai kader pergerakan sebagaimana seharusnya kader PMII. Semoga tetap semangat untuk terus bergerak agar PMII semakin berkembang dan maju lebih baik dan tidak kalah saing dengan yang lainnya. Oh iya, Ana melaporkan untuk Kampus Ripodawa TV.